Kita bergeser ke kasus korupsi. Komisi Pemerintahan Korupsi KPK masih memeriksa Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Saragi. Anggota fraksi Partai Golkar itu ditangkap pada Jumat petang kemarin di rumah Dinas Menteri Sosial Idrus Marham. Pasya penangkapan Eni Saragi dan 8 orang lainnya menjalani pemeriksaan di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat menangkap 8 orang yang diantaranya merupakan staf ahli DPR dan pihak swasta, penyidik KPK turut mengamankan uang 500 juta rupiah. Uang itu saudara diduga terkait dengan tugas Komisi 7 yang memindangi sektor energi.